Hai sahabat, jumpa lagi dengan saya teknisi keliling di bidang elektronik Nah ini adalah mata gerenda atau batu gerenda yang sudah pecah Yang mana jika Anda mempunyai mata gerenda seperti ini pasti Anda buang Karena menurut Anda tidak bermanfaat lagi Nah setelah menonton video ini pasti tidak membuang mata gerendanya yang sudah pecah seperti ini atau patah Nah apa manfaat lain dari mata gerenda ini? Silahkan Anda tonton video saya ini sampai dengan selesai Supaya Anda memahaminya Loh, 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 loh Oh ada kipas, kipas Kok seperti inilah nasibmu kipas? Kau dibikin pabrik supaya bisa menidurkan orang dengan anginmu yang sejuk Nyatanya kau seperti ini Bising, ribut, mana bisa tidur Orang mendengar suara kipasmu ini Apa masalahmu kipas? Bisa ribut seperti ini Nah kita periksa apa masalah kipas ini Kita matikan dulu Nah kita cabut Lalu kita buka Wah ternyata Balingnya atau kipasnya patah Nah seperti ini patah Ini patahannya Nah banyak yang tidak tahu cara Menyambungnya ini sahabat Mereka hanya menggunakan Lem saja Jika menggunakan lem saja tidak akan lengket Jika diputar akan lepas kembali Nah bagaimana caranya? Oke baik Nah seperti ini Kita ambilkan Batu gerenda yang sudah patah tadi Nah karena ini harus Dikis dulu sahabat Supaya lemnya bisa lengket Dengan menggunakan Batu gerenda yang sudah patah ini Nah seperti ini Untuk kita lem kembali Kipas ini Nah kita gosok seperti ini Kita kikis Nah seperti ini Kemudian ini kita kikis juga Dengan menggunakan Batu gerenda tadi Supaya Lemnya bisa lengket Dengan demikian Batu gerenda ini Masih bisa berwantat Tetapi banyak yang tidak tahu Jika mempunyai batu gerenda yang Patah seperti ini Langsung dibuangnya Padahal sangat Berguna sahabat Nah setelah kita kikis Dengan mata gerenda tadi Lalu kita lem Kita satukan sahabat Kita lem dulu seperti ini Lihat Seperti ini Lalu kita satukan Dengan cara di Kikis tadi Daun kipas yang pecah ini Akan menyatu sahabat Perhatikan Nah sudah lengket Ini juga patah Cuman ini belum Lepas Yang ini sudah terlepas Nah lihat Lemnya menyatu Kita tunggu kering saja Lemnya Lalu Kipasnya bisa kita gunakan Kembali Nah Setelah Lepas kering Nah lihat Tersambung dengan sempurna Dengan menggunakan Mata gerenda tadi Yang sudah pecah Nah apakah Baling kipas ini Menimbulkan ribut lagi Kita tes sahabat Oke baik Nah kita pasang ke kipas Ini ada pariknya Perhatikan Cara pemasangannya Nah Lalu kita tes Apakah kipas angin ini Menimbulkan Bising atau ribut lagi Nah lihat Nah tidak ribut lagi Sahabat Berkat Biasa dari Mata gerenda yang Terbelah ini Atau yang pecah ini Lihat Kipas angin sudah Hening membisu Dengan Memberikan Angin sejuk Yang mana Banyak yang tidak tahu Cara menyambung Daun kipas ini Sahabat Nah demikian Semoga bermanfaat Terima kasih Anda telah menyaksikan Video saya ini Sampai jumpa Pada video-video saya Berikutnya Di video berikutnya Saya akan mengulas lagi Tentang ilmu teknik yang lain Jangan lupa Kritik saran Atau komentar Silahkan tulis di kolom komentar Dan Salam kreatif